Poldakal Tim telah menerima laporan terkait maraknya aksi pencurian material di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur IKN Nusantara. Oleh karena itu, keberadaan posko pengamanan IKN yang didirikan pihak Poldakal Tim diharapkan dapat mencegah sejumlah tindakan kriminalitas, termasuk pencurian material. Kapoldakal Tim Irjenpol Imam Sugiyanto mengatakan, pihaknya akan berfokus untuk mengawal dan mengamankan tahapan pembangunan IKN seiring dengan program strategis nasional untuk mendorong pembangunan IKN yang aman. Kapoldakal Tim memastikan untuk menginstruksikan seluruh jajarannya untuk dapat mengusut tuntas kasus pencurian material bangunan proyek di wilayah IKN Nusantara guna memberikan efek jerak kepada pelaku sehingga aksi serupa tidak terulang kembali. Syahrudin dari Menajem Baser Utara melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan telah mengumumkan 61 orang lulus tes tertulis calon petugas panitia pilihan kecamatan atau PPK untuk pemilu 2024. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, selanjutnya KPU Tarakan akan melakukan tes wawancara. Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan menyatakan 61 orang dinyatakan lulus mengikuti tes tertulis calon petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilu 2024. Ke-61 peserta yang dinyatakan lolos sebelumnya telah mengikuti tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test atau CAT yang dilaksanakan di Universitas Morneo Tarakan beberapa waktu lalu. Sedangkan sebagai penilaian untuk kelulusan pada tes itu, KPU Tarakan berpedoman pada keputusan KPU nomor 476 tentang petunjuk teknis pembentukan badan ad hoc. Komisioner KPU Tarakan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Heri Fitrian mengatakan dari 61 peserta yang lolos akan dibagi ke setiap kecamatan yang ada ditarakan. Setiap kecamatan dibutuhkan 5 orang petugas, sehingga pada tes wawancara akan disertakan 15 orang dengan dasar 3 kali kebutuhan sesuai keputusan KPU. Selain itu terkait hasil tes tertulis ada satu kecamatan yang diambil 16 peserta lolos karena memiliki hasil akhir nilai yang sama. Sedangkan bagi 61 peserta yang telah lolos tes tertulis akan mengikuti tes wawancara mulai 11 Desember 2022. Dipastikan pada tes wawancara nanti setiap calon petugas PPK tidak pernah terlibat menjadi bagian partai politik atau tim sukses pada pemilu sebelumnya. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara demikian info terkini. Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!